Jembatan Cisomang dibangun di atas tanah ekspansif, sehingga saat tanah terkena air yang berlebihan, maka akan membuat tanah menjadi labil. Hal inilah yang membuat kekokohan konstruksi jembatan berkurang. Jika pergeseran tanah besar, maka dorongan terhadap penyangga semakin kuat, sehingga mengakibatkan penyangga retak. Caranya antara lain misalnya, kita lakukan instrumentasi di daerah situ, coba diperiksa secara detail, dia gesernya berapa sih? Yang terjadi itu, berapa? Dan geseran itu terus-terusan atau masih udah stop atau enggak? Jadi kalau dia masih terus-terusan, ya berarti kita masih ada tindakan. Misalnya pengalian sementara, sementara dievaluasi gitu. Pergeseran sebesar 25 cm sudah terpantau sejak tahun 2012, dan semakin parah tiap tahunnya. Perbaikan akan dilakukan selama 3 bulan oleh Bina Marga. Pilar, rencananya akan dilapisi serat fiber karbon untuk memperkuat. Selain itu, beban pada jembatan akan dikurangi dengan pengalihan arus. Enda Tarigan, Fergie Mage, melaporkan untuk NAP. Terima kasih. Terima kasih.